Apel gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2020-2024 di Kokolaken Kelawan Walatra di Sakuliah Indonesia, Poesalasa Isuk-Isuk 17 Oktober 2020-20. Dina Nasna-Snaeta gelar apel Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya T, dilakonan Kedekas Sayagaan Pasukan Pengamanan di Nararaga Pengamanan Pemilu 2024, Anubakal Saganjana di Paju. Polri Sumedang Nyurang Kolaborasi Jengpamarentah Kabupaten Sumedang ngalakonan gelar apel Pasukan Mantap Brata di Buruan PPS atau Kantor Puser Pamerantahan Sumedang, Poesalasa Isuk-Isuk 17 Oktober 2020-20. Apel gelar Pasukan Kiwari diluuhan ku personel TNI, Polri, Sakumna Stakeholder Pamerantahan G.I. Lubiung. Eta personel gabungante di Kepriken pikir ngajaga keamanan prak-perakan pemilu, anubakal di Kokolaken dina tahun 2024. Kapolri Sumedang AKBP Indra Setiawan, Salaku Instruktur Dina Apel ngalakonan gelar Pasukan Nemberaken, pihak Nasna Sateka Pola nataharken secara hahambalan tepika waktu Nasakumna Pasukan Dina Kayahan siap. Mas Cicek AKBP Indra Setiawan, Lianti Personel Polri, pihak Nages Sateka Pola, Nyorang Koordinasi, Sartarukun Gawai Jengpihak Forkopimda, TNI Jengsajabana, Sangkan Bisa Sarindek Saigel ngajaga keamanan di Kabupaten Sumedang. Jadi pada hari ini tanggal 7 Oktober, kita melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Mantap Brata, di mana ini dilaksanakan secara serentak untuk Indonesia. Dan hari ini kita melaksanakan di Kabupaten Sumedang, di mana untuk kegiatan ini merupakan pengecekan kesiapan baik itu personil maupun sarana-perasarana untuk kesiapan pengamanan kegiatan pemilu 2024 yang di mana sudah mulai tampaknya dari tahun 2023 ini. Dan ada pun untuk personil pengamanan dalam pemilu 2024 ini, khususnya di Kabupaten Sumedang, kita untuk kore sendiri sekitar 631 personil yang kita lipatkan, sebetulnya dibantu nanti dari TNI, dari Kodim, dari Batalion, kemudian dari pihak Kabupaten Daerah, dan juga dari intansi terkaitannya serta potensi masyarakat yang ada. Total data yang kita pindahkan daripun dari Bapak-Bapak-Bapak tersebut sekitar 1.831 personil nanti yang akan terlibat di dalam mengamankan kemudian pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan juga pancar. Jura, titik-titik rawan boleh? Jura, tadi mungkin dalam waktu disebutkan bahwa ada beberapa kategori berdasarkan di kerawanan pemilu, Alhamdulillah kalau Sumedang sendiri memang sampai saat ini ya dikategorikan dalam daerah yang kurang rawan. Dan kita sendiri khususnya di Bapak-Bapak Sumedang yang dimaksud dengan agar rawan juga, itu tentunya yang kemungkinan di sana ada potensi bahaya longsor. Nah dan ini pun untuk TPS ini dengan KPU masih dalam perencanaan untuk plottingnya persisnya lokasinya ada di mana. Namun itu yang nanti kita waspadai. Namun secara umum untuk situasi KPM sendiri, Alhamdulillah kita dalam kategori aman yang kurang rawan. Sajeroning itu penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman Ngebrehgen, Kasayagaan TNI Turta Polri Lebah Ngejaga Kamanan Kudirojongku Sakumna Stakeholder Kamanan Pemerintahan. Herman Suyatman Ngembohan, Lianti TNI Polri BPBD Tagana, Dinas Perhubungan Sarta Organisasi Kemasarakatan Nge, Sayaga Ngejaga Turta Nyuksesgen Pemilu di Kabupaten Sumedang. Pengemanan Pemilu 2024, hari Sabtu PP terkait dengan ketertiban umum kita sudah cek, bahkan saya sendiri melakukan apel khusus hari kemarin siap, dan juga pemadam kebakaran apabila dibutuhkan siap 1 kali 4 jam, dan juga untuk BPBD apabila ada bencana kami juga siap untuk pemadam itu rumah sakit, umum daerah, kemudian semua puskesmas, 35 puskesmas siap apabila ada hal-hal yang memang perlu penahanan di bidang kesehatan, berarti kan juga dengan kesbank ya, terkait politik keamanan dalam negeri juga siap meng-backup. Jadi semua jajaran, Bapemda Kabupaten Sumedang, baik SKPD Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, tentunya siap bahu-membahu untuk mendukung pengemanan pemilu 2024, sehingga penyelenggarannya berlangsung lancar, tanpa ekses. Insya Allah, ini adalah estademokrasi terbesar dan serentak, tentu kita bersiapkan dengan baik. Bapak Pindah, Insya Allah, kompak, ditinggalkan juga Bapak Pindah, sudah kita pelapatkan barisan kompak, sampai dengan tingkat desa, ada kepala desa, ada babi desa, ada babi desa, semua bahu-membahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan netralitas ASN, saya kira itu sudah jelas, sudah tegas, harus kita jaga, dan Insya Allah, saya, Bu Syedda, dan jajaran akan mengawal dan memastikan ASN Kabupaten Sumedang netral dan menjamin pemilu 2024 jujur dan adil, langsung membebas rahasia. Herman Nemraken, tepik kaki wari Kabupaten Sumedang di Nakayan Amantur tak kondusif. Dirinami harap satu tas prak-perakan pemilu, kondisi aman, serta kondusif bisa salah wasna kariksa.